Ya, pemirsa demam tanaman hias di masa pandemi COVID-19 ini ternyata membawa berkah bagi pembudidaya tanaman bonsai kelapa di Purworejo, Jawa Tengah. Dan kini mereka banjir pesanan dari para penggemar tanaman hias, pemirsa. Ini adalah tanaman bonsai yang dijual oleh Kis Joko, warga desa ngasinan kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kis Joko mengaku kebanjiran pesanan tanaman kerdil ini. Sebelum masa pandemi, tenaga medis di salah satu puskesmas di Kabupaten Wonosobo ini hanya mampu menjual 3 hingga 5 bonsai kelapa. Kini, sedikitnya 15 bonsai kelapa milik Joko, lagu terjual dalam sebulan. Kalau yang lagu-lagu apa ini? Itu ibu-ibu. Nah itu dari teman-teman istri kaya, itu juga banyak yang ambil dari ibu-ibu. Kalau untuk harga, rata-rata yang ibu-ibu ambil itu sekitar 100 sampai 150. Karakter yang unik pada batu kelapa dan tunas yang tumbuh, membuat bonsai karya Kis Joko diminati para penghobi tanaman. Biasanya, Kis Joko menggunakan bibit jenis kelapa sayur dan juga gading. Jika sudah tumbuh tunas, bibit kelapa dipindah ke wadah dengan media tanam air. Saat sudah tumbuh daun, dibentuk sesuai karakter, lalu dipindah ke dalam pot. Keunikan karakter inilah yang membuat harga bonsai kelapa bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pertama, unik. Yang kedua itu menarik. Yang ketiga, murah. Murahnya, cari murahnya. Hari ini saya sangat tertarik dengan satu bonsai kelapa yang seperti kelainan gen, jadi warnanya beda dan menurut saya saya tertarik, tertarik sekali. Selebritas Nina Zatul ini juga gemar mengkoleksi tanaman bonsai. Ia menghias rumahnya dengan bonsai, termasuk mengajak buah hatinya untuk merawat bonsai. Kata bonsai berasal dari Jepang, yang artinya ditanam di dalam sebuah tempat. Dikutip dari situs bonsaiempire.com, seni mengerdilkan tanaman ini sebenarnya terinspirasi dari teknik membuat miniatur di Tiongkok. Mengerdilkan di sini bukan berarti membuat tanaman menjadi kerdil secara genetik, namun membuat miniatur alam dalam bentuk pohon atau tanaman. Tim Liputan, Transmedia Terima kasih telah menonton!